1, 2, 3, cast off Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam Untuk semua teman-teman yang ada di rumah Kembali lagi di podcast of SMK Wisuda Karya Kudus Bersama saya Hendro Yulianto Dan pada siang hari ini Atau siang malam pagi hari ini Kita akan, kita udah kedatangan Ketamu nih, namanya Nanti kenalan sih gila ya Siapa namanya, ya pasti tetap jaga selalu Kesehatan Di masa pandemi COVID-19 ini Jaga kesehatan Jangan asal-asalan lah ya Cuci tangan dan selalu Terapkan Protokol kesehatan yang sudah Diberlakukan di Indonesia ini Baik, pada siang hari ini Kami lepas masker semuanya Karena sebelumnya kami sudah melaksanakan Uji swipe Dan kemudian sudah cuci tangan Pak Suki tadi sudah cuci tangan Sudah ya, oke Oke, baik Langsung aja Tamu kita Pada siang malam pagi hari ini Silahkan berkenalan Bapak Kenalan Ini udah lawan Lawan di awal scene ini Ya, saya perkenalkan Nama saya Suki Suki Arsono Ya, sudah Sudah Sesuai pertanyaan Hanya memperkenalkan nama saya Ya Gimana, sehat? Alhamdulillah Sehat Gimana ya Pandemi ini? Ya, unik lah Unik gimana? Ya, unik-unik begitu Kadang di rumah Kadang pekerja Work from home Ya Ya, aktivitas seperti biasa Benarnya kalau disini ada work from home gak? Ada juga Di awal-awal dulu ada work from home Sekarang? Sekarang juga sama Kadang work from home Menyesuaikan kondisi Oke Kalau Pak Suki ini asalnya dari mana sih? Nah, kalau asal saya itu Dari kota Juwena Jadi kota ikan Nah ya Terus kalau desanya disana itu Terkenalnya Kalau zaman dulu itu Di zaman-zaman ada sunan Ada sunan muria Sunan kudus Nah, itu dulu Jadi salah satu muridnya Sunan ngerang Ki ageng sunan ngerang Siapa? Siapa? Jadi di desa itulah Saat tempat tinggalnya Saya lahir di desa ngerang Juwena Sampai dengan besar Sampai dengan SMA Baru kemudian Kuliah di Semarang Emangnya sunan ngerang itu Cuma satu doang ya? Kayaknya sunan ngerang itu Ada sunan ngerang satu Dua, tiga deh Nah iya Kalau sunan ngerang itu Ada banyak infonya Kan ada yang ditambah romo Ada di Juwena itu juga Ya bedanya Kalau yang sunan ngerang satu ini kan Yang sunan ngerang satu Yang ada di Ini di Juwena itu ada dua Jadi yang sunan ngerang Yang ada di desa ngerang Itu adalah makamnya Beliau yang laki-laki Jadi sunan ngerang satunya Sedangkan yang ditambah Romopati Ini adalah Nyi Ageng Sunan ngerang Jadi istri beliau Sedangkan yang di Juwena Satu lagi Di daerah Pekuan Itu dulu adalah Padepoannya Atau Tempat orang-orang Mengajinya Dulu di daerah sana Jadi sedikit nih Kita belajar sejarah Jadi gak jelas Ini podcast ini nanti Pak Sigi Kalau Pak Sigi disini itu Di SMKB Jakarta itu Sudah berapa tahun sih? Mulai Januari 2016 lah Januari 2016 Untuk Ngajar di Ngajarnya di Kompetensi Kealian Nautika Kapalnya Pelayaran ya? Ya pelayaran lah Berarti kalau untuk Pelayaran sendiri itu Dimulainya dari tahun berapa sih? Yang mana itu? Pelayaran di Sekolah ini Di sekolah ini Kalau infonya Pelayaran di Wiskar Tahun 2014 2014 Ya 2014 Sudah ada Penerimaan siswa baru Tahun ajaran 2014-2015 Di angkatan yang pertama Nah itu Ada Dua jurusan Nautika dan Teknikah Nah itu Di tahun 2014 Kemudian saya baru Joinnya itu Satu tahun setengah Ibaratnya setelah Pembukaan Jurusan pelayaran ini Jadi gimana rasanya Perkembangannya SMKB Jakarta Khususnya untuk Pelayaran ini Gimana? Dari Ibaratnya Kita katakan lah Pak Sugi itu Join disini dari awalnya Pelayaran ada kan Ibaratnya Gimana? Ya secara tidak langsung begitu Jadi Kalau di awal-awal dulu Masuk di tahun 2016 awal Itu lagi sibuk-sibuknya Sekolah Ngurus untuk Persyaratan Dokumen Approval Di tahun itu Bersama dengan Bapak Kak Jur Ketua jurusan Pak Sutekno Terus ada juga Yang masih muda Yang untuk teknika Saat itu Bapak Ardi Setiawan Yang sekarang lagi di Amerika Ya betul sekali Sekarang pastinya ada di Amerika Berarti Perkembangannya ini Sudah mulai Pesat-pesatnya Ini kan Ya Kalau di jaman 2016 itu Alat prakteknya Ruang menjangka peta Sudah ada Alatnya ada Petanya Satu dua ada Tapi Berbeda dengan sekarang Kalau sekarang Sudah luar biasa Fasilitasnya Sudah Dulu hanya punya Satu lab Sekarang sudah Banyak lab Ada lab menjangka peta Ada lab Bari Untuk keterampilan Pelaut Bagaimana Mengenai peralatan Perawatan Peralatan Perbaikan kapal Juga Ada juga Ruangan Untuk miniatur kapal Miniatur kapal ini Ruangannya adalah Sebagai tempat Untuk siswa bisa belajar Jadi meyakinkan diri Bahwa nanti itu Praktek itu Dimana Magangnya Terus kerjanya itu Bentuk kapal itu Kayak apa Nah itu Ada ruangannya sendiri Isinya itu Junis-junis kapal Bahkan di tahun 2017 Ini dari Jarum Foundation Wah luar biasa ini Jadi supportnya luar biasa Sebentar Bentar Jarum Foundation itu juga Support Di jurusan pelayaran itu tadi Wah iya betul sekali Jadi Jarum Foundation ini Supportnya ke jurusan pelayaran Luar biasa Bahkan kita Di supply Waktu itu Tahun 2017 Awal itu adalah Bridge simulator Full mission bridge Dengan kelasnya A itu Nah yang lebih unik lagi Bridge simulator Yang ada sekarang Di SMK Wisudakarya itu Ini Standarnya Standar dari Kementerian Perhubungan Jadi Ibaratnya Ketika misalkan Kita berkunjung ke Dewan Penguji Kealian Pelaut Yang ada di Jakarta Pusat DPKP Kementerian Perhubungan Maka akan melihat Sama persis Berarti emang Standarnya udah Internasional Oh iya Memang kita dari awal Dulu Merekomendasikan Nah ambilnya yang ini aja lah Jadi Biar sama gitu Jadi Punyanya Kementerian Perhubungan Seperti ini Wisudakarya juga Memiliki standar yang sama Tapi denger-dengar juga Itu harganya Itu juga luar biasa juga tuh Kisaran berapa sih Pak? Kalau harganya Kayaknya Agak anus ya Cukup terjangkau Terjangkau Bagi yang punya duit Jadi hanya sekitar Sekitar 18 miliar saja Oh iya Bagus Sekitar ya Pak Mirsa Tapi sekitar itu Semuanya dari support Dari Jarum Foundation dong Nah jadi ada Yang 95%nya Dari Jarum Foundation Yang 5%nya Infonya dari sekolah juga ada Info sekolah Dari sekolah ada ya Tapi Konon Usut punya usut nih guys Pak Sugi ini juga Saat Pengadaan Bridge Simulator ini Beliau ini juga Dikirimkan ke Norway Betul? Ya Betul Itu berapa hari? Di Norway itu Kita Satu minggu Dari perjalanan Dari Jakarta Ke Bangkok Terus dari Bangkok Ke Norwaynya Nah itu Terus ditempoh itu Dari Bangkok itu Saya ingat saya itu 13 jam Nah jadi perjalanan Selama 13 jam itu Wah itu Gak tau itu Gak harus ngapa-ngapain aja Di pesawat cuma duduk Tidur banget Tidur makan Tapi disana Ngapain itu? Kalau dalam program Disitu Kalau untuk visiting itu Memang bagian dari Program pengadaan Alat Jadi alat yang Bridge Simulator Di Norway ini Agak unik Jadi Biasanya kalau orang Beli barang itu Gak pernah visiting Company-nya Nah Jadi kalau yang Bridge Simulator Yang ada di Widakarya ini Dalam proses pengadaannya Dari pihak sekolah Untuk spesifikasinya Kemudian Untuk Modelnya nanti Seperti apa Penempatannya apa Kita diajak langsung Untuk visiting ke Fabrikannya Berarti itu memang Dari bonus Dari Apa itu? Combsburg ya? Memang dari Combsburg ya? Untuk Kisah fisik disana Jadi unik juga disana Kita juga Diarahkan untuk visiting Tidak hanya Mengenai projek Yang ibaratnya Pengadaan alatnya Tapi juga kita disana Ditunjukkan bagaimana Sistem mulai Dari Proses Untuk Aplikasinya Proses Hardware-nya Terus sampai Proses ke Instalasinya Proses Assessment-nya Bahkan Proses Disana Sebelum dikirim Ke Indonesia Ini Agak uniknya adalah Ada Dirakit dulu disana Baru kemudian Setelah disana Oke Barulah standarnya Baru dikirim Perpat-pat Ke Indonesia Berarti sebelum dikirim Sudah melewati Yang namanya Quality Control Dulu Pastinya Tapi itu Dengar-dengar juga ya Kelasnya Kelas A kan Kelas A Berarti itu Sudah Standar yang Kayak di sekolah-sekolah Tinggi dong Yang Kayak di Akademi-akademi dong Kayak gitu SMK rasa Perguruan Nah itu dia Nah kapan lagi Tapi benernya Gimana sih Sekolahan ini Benernya itu Dengan fasilitas Yang Banyaknya Kayak begitu Itu dari Pihak ketiganya Juga luar biasa Banget Ya kan Nah Untuk program-program Yang selama ini Sudah dilaksanakan Untuk jurusan apa tadi Ada berapa jurusan Dua ya Untuk teknika Untuk bidang kemaritiman Itu Ada dua Kompetensi kalian Satu itu Nautika kapalnya Yang keduanya adalah Teknika kapalnya Kalau untuk itu Dari program seperti itu Cara manajemennya Itu kayak gimana Kita manajemennya Menggunakan Banyak sistem Jadi sistem yang pertama Kita mengikuti Perdoman standarnya Dari pemerintah Di pemerintah Melalui Kementerian Pendidikan ini Kita menggunakan Standar peraturan Permendibut Nomor 34 Tahun 2018 Itu untuk Alat praktek Pembelajaran di SMK Terus kita juga Combine Untuk Standar Dari Kementerian Perhubungan Ini juga Melalui standar Peralatan minimalnya Terus kemudian Kita juga Combine yang ketiga Analisa yang ketiga Itu menggunakan Standar dari International Maritime Organization Navigationnya Melalui IMO Model COS 703 Untuk Navigation Officer Dan untuk yang Teknik Kapalniaga Kita menggunakan yang IMO Model COS 704 Untuk Officer Engineer Operasional Berarti ini sudah Standar Internasional Ya sudah Pasti Tapi benarnya gini Pak Dari sekolah pelayaran yang Sekiranya grade-nya masih SMK Kita Berada di level mana nih Kalau level sampai Dengan tahun 2020 Kemarin Kita sudah sampai Levelnya sudah Audit Independent Di audit Independent ini Ibaratnya ini Dimulai yang pertama kali Sekolah Pelayaran ini Tidak hanya dapat Akreditasi Dari Kementerian Pendidikan Tapi juga ada Akreditasi dari Kementerian Perhubungan Yang biasanya Dikenal dengan Nama approval Jadi proses yang pertama Dari kemendikut Proses yang kedua Sudah akreditasinya Dapat Grade A Nah Dan dapat info juga Informasinya dari Kementerian Pendidikan Adalah Grade A-nya ini Adalah grade tertinggi Nah jadi Grade-nya tertinggi Di Indonesia Berarti untuk setara Sekolah SMK Kita nih grade-nya yang tertinggi dong Grade-nya yang tertinggi Berarti ibaratnya Ini nomor satu Di Indonesia dong Untuk bidang kemaritiman Untuk bidang kemaritiman Betul sekali Oh kan Kapan lah gitu Terus kalau yang dari Kementerian Perhubungan Kita juga Approval-nya Juga approval A Dimana approval A-nya Ini juga Setingkat untuk Lulusan Ali Nautika tingkat 4 Nah kalau untuk akademi kan Ali Nautika tingkat 3 Nah Jadi kalau SMK ini adalah Ali Nautika tingkat 4 Untuk Nautikanya Sedangkan untuk teknikanya Adalah Ali Nautika tingkat Alitehnika tingkat 4 Tapi itu bedanya apa Nah bedanya Kalau untuk Ali Nautika tingkat 4 Ini kalau di kapal itu Di dalam sistem manajemen operasional Itu ada Tiga jenis Yaitu Tiga jenis bagian Bagian yang pertama namanya Deck Department Itu adalah bagian yang Untuk mengemudikan Mengoperasikan kapal Nakoda Seperti kayak Harnian Nakoda kapal Nah ini Lulusannya dari Nautika Nah Terus bagian yang kedua Ini adalah Teknika kapal niaga Khusus untuk Operasional Di bidang Permesinan kapal Jadi yang ngurus-ngurusin Mesin Ya betul sekali Berarti yang suka-suka Sama mesin bisa dong Disitu Oh iya bagus sekali bisa Bedanya apa Yang suka listrik Yang suka elektronik Yang suka bubut Nah Suka mesin Baik mesin diesel Bisa untuk misalkan freezer Nah bisa Refregator Nah itu masuk ke TKN Tapi itu kalau Bedanya mesin yang Seperti biasa Biasanya yang kita ketemuin Di darat Bedanya itu apa sih Ya tidak jauh beda Hanya ukurannya saja Satu ukuran Yang kedua mungkin Bisa jenis lah ya Jadi apa Kekuatan daripada House powernya Mungkin agak beda Lebih gedean itu Jadi agak gede Ya pasti Kapal segede itu Dipakai mesin Mario Juga gak bisa Terus Yang ini Yang jadi Nautika nih Tadi ANT4 Ada pertanyaan nih Banyak pertanyaan Ketika Ada gak Kalau seumpamanya Lulus dari SMK ini Gelarnya kan ANT4 Setelah lulus Apakah bisa langsung Jadi nakoda Kalau secara Sertifikat kealian Pelaut Yaitu Kan siswa kita Ini SMK SMK ini Plus programnya Adalah Alinautika tingkat 4 Atau teknika Alinautika tingkat 4 Ini ada Satu lagi Namanya nanti Dapat sertifikat itu Indusment Atau disebut sebagai Sertifikat pengukuhan Jabatan di atas kapal Nah Dalam sertifikat pengukuhan Jabatan di atas kapal Ini ada Jabatannya Masuk ke level Ada yang Management level Yaitu nakoda kapal Ada juga yang Operasional level Tapi sifatnya itu Ada batasannya Ada syaratnya Apa itu Nah jadinya apa Batasannya ada Mengenai batasan Dari Pengalaman belayar Nah jadi Bisa jadi yang pertama ini Apakah bisa Jadi nakoda kapal Punya ANT4 Bisa Bisa Lulus dari sini Kemudian jadi Operasional level Mualim 2 Mualim 3 Nah ini bisa Nah nanti kemudian Satu tahun sudah belayar Satu tahun belayar Ternyata kinerjanya bagus Dinaikan Ada kenaikan pangkat Bisa dipromosikan Untuk jadi nakoda kapal Di perusahaan Yang naikin pangkat Siapa itu Pak Nah Ya Yang naikin pangkat Siapa Nah yang naikin pangkatnya Ya otomasi dari pihak Personalial out Atau manajemen Crewingnya Di perusahaan pelayaran Nah bisa juga Nanti kalau misalkan Ternyata persaratannya Dari si perusahaan Manajemen perusahaan Memberikan Persaratan bahwa Untuk jadi nakoda kapal Ini harus Punya ANT 3 dulu Nah Jadi terus bagaimana Lurusan SMK Bisa terganjel dong Terus jalan keluarnya Gimana Kalau begitu Kalau jalan keluarnya Mudah saja Sudah punya ANT 4 Tinggal kuliah lagi Jadi namanya Perwira siswa Nanti untuk ANT Tapi persyaratannya Untuk ngambil Kita sekolah lagi Atau kuliah lagi Itu apaan Nah persyaratannya Minimal 2 tahun Belayar Dengan Kondisi kapal Di atas 500 Gruston Nanti jadi Operasional level Jadi kalau Umpamanya di Perahu-perahu nelayan Nanti gak bisa ya Ya bisa juga Perahu nelayan loh Iya bisa Getek-getek-getek Getek juga bisa Perahu Yang dayung Semuanya tergantung Si perusahaan Sama Administrasi Besar kecilnya Kapal Jadi memang kapal ini Klasifikasinya Ada kapal yang Di bawah standar minimum Itu artinya Ada pengecualian Beberapa persyaratan tertentu Nah Misalkan kalau lokal Punya Misalnya kapalnya Kapal Patroli Nah ini standar ANT 4 Udah cukup lah Atau misalnya Kapal-kapal Yang penyebrangan Ini Udah ANT 4 ANT 3 Nah ini Udah cukup lah Tapi semuanya Kembali tergantung Manajemen perusahaan Pak Sugi Bisa menjelaskan Segamblang ini Sedetail ini Backupnya Apa Backgroundnya itu apa sih Nah iya Backgroundnya itu Iya kan pasti Ada yang bertanya-tanya Pak Sugi Di backgroundnya apa Guru TK kah Atau apakah Apa backgroundnya Jadi Kalau background Pendidikan Saya dulu Kuliah di Akademi Pelayaran Saat itu Nah Amni Semarang Dia ada di Kota Semarang Kalau sekarang Kemarin terus Pada saat lulus itu Tahun 2008 2008 2008 Lulus 2008 Ya 2008 itu Itu Menjadi Sekolah Tinggi Jadi setimat Namanya menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Maritin Amni Nah Setelah itu Kemudian Ada program Alhamdulillah Dapat kerja Di Singapura Nah itu mulai Jadi Mualim 2 Jadi Perwira 2 Jadi Perwira 2 Itu sebentar saja Cuma Kurang dari 6 bulan Nah setelah itu Dirasa dari Pihak perusahaan Kinerja Bagus Waktu itu Ditawari Untuk jadi Mualim 1 Tapi kalau Kayak begitu Kontraknya Berapa sih Ada anggapan Kan orang Kalau berlayar Itu pasti Setahun nih Di laut Banyak yang Orang anggap Kayak gitu Ada Soalnya Ada orang tua Yang menanyakan Seperti itu Kalau berlayar Itu berapa bulan Bisa gak Setiap seminggu Sekali pulang Kayak begitu Atau setiap hari pulang Itu bisa gak sih Berapa sih kontraknya Ya bisa Bisa saja Itu tergantung Trajeknya saja Tapi kalau Yang pada umumnya Memang Ada beberapa perusahaan Yang di luar itu Sampai 2 tahun Kontrak Juga ada Dalam proses 2 tahun kontrak Itu ada 6 bulan kerja 1 bulan di rumah Bahkan ada juga Yang kerja itu Cuma 4 bulan Di kapal 3 bulan di rumah Masih tetap digaji Wih Ya itu Ngomong-ngomong Tentang gaji Biasanya gaji berapa Apa sih Apa benar gede Kalau ukuran UMR daerah Ya setidaknya UMR daerah mana Kalau UMR daerahnya Itu Jakarta Itu beda lagi UMR mana ini Ya seanggap aja UMR daerah Jakarta lah Kalau dari UMR daerah Jakarta Ya tinggal dikalikan 2 atau 3 Minimum Minimum UMR Bu Putri UMR Jakarta berapa ya Sekarang UMR Katakanlah 4 jutaan 4 jutaan kali 2 8 juta Minimum Ya minimum Itu untuk Perusahaan luar atau dalam Itu untuk perusahaan lokal Yang mungkin manajemennya Bagus juga ada Ada juga malah yang manajemen Bagus itu Kita punya mitra Mitra Industri Itu yang dari PT Adaro Group Nah ini Malah lebih besar Mitra Mitra Industri Berarti dalam kaitan ini Mitra itu udah bikin OU dong Ya sudah Kita sudah 2 tahun ini Hampir menginjak Ketiga tahun ini Jadi proses Siswa kita magang disana Praktek kerja disana Bahkan ini sudah ada Yang jadi officer disana juga Officer apaan sih? Officer itu Ibaratnya Mualim 2 Atau Perwira 2 Kalau Dalam manajemen itu Kalau misalnya kita manajemen Di sekolahan kan ada Bagian top manajemen Kepala sekolah Nah ini kalau di kapal Nah kuda kapal Berarti kalau yang kayak gitu Berarti udah pegawai dong Pegawai Pegawai bagus Ibaratnya levelnya Sudah level manajer lah Jadi Kalau level manajer kan Memang Gajinya sudah di atas 10 Lumayan tuh Baru lulus SMK Kan udah dapet posisi sekian Terus dapet gajinya sekian juga Wow worth it banget Itu yang sedang kita Laksanakan pendidikan di kita Jadi kita memastikan Agar supaya lulusan kita High quality High quality Jadi gak mengecewakan pasar Dan memang dari masa depan anak Biar terjamin bener lah Ya betul Terus untuk yang selama Pembelajaran disini Anak-anak itu Belajarnya itu berapa tahun sih Pak Untuk Apa tarunannya ya Belajarnya itu berapa tahun Nah untuk belajar Untuk di tingkat SMK Karena kita Menggunakan kurikulumnya Dari Kementerian Pendidikan Dan kebudayaan ini Tiga tahun Jadi enam semester Ya enam semester Nah setelah enam semester Kemudian Lanjut ke profesinya Jadi setelah enam semester ini Dapet ijazanya SMK Jadi bisa lanjut Ijazanya SMK Terus Nah jadi bisa lanjut ke Profesi ANT4 nya Atau kalau misalnya mau kuliah Ke akademi pelayaran Sekolah tinggi pelayaran Bisa Bisa Nah tapi kalau misalnya Mau lanjut ambil ANT4 nya Alinao tingkat tingkat 4 nya Ya tinggal ikut ujian Ujiannya Kalau bisa Satu kali dua kali Lulus ujian Nah paling Enam bulan Sudah selesai Ujiannya Nanti dilanjutkan Praktek di kapal Magang Setidaknya Saat minimal 12 bulan lah ya Minimal 12 bulan Itu setahun dong Iya satu tahun Boleh pulang gak Kalau kayak begitu Nah kalau Misalkan Kapannya lagi Belabu jangkar Gantian mungkin Bisa-bisa saja Tapi kalau kapalnya Sedang jalan Misalnya ternyata Ada kemarin Ada kita punya kadet Belayarnya ada yang Dari Surabaya Ke Papua Nah ternyata Jalannya panjang terus Jadi bisa Tiga bulan sekali Kemarin pulang ke rumah Minta izin Untuk sehari Sehari dua hari Waktu kapal lagi Perbaikan Ya boleh-boleh saja Tapi boleh Asalkan jaraknya Rumah dengan kapal Itu dekat Ya itu Ya perlu dihitung lah ya Ya perlu dihitung Nanti kapalnya Sandarnya di Papua Anaknya anak kudus ini Pulang kudus Nangis Ya gak juga Tapi mahal gak Sekolah disini Terbilang relatif sih Kalau soal mahal atau tidak Itu ada marketnya sendiri Nah jadi Ukuran mahal atau tidaknya itu Tergantung Kualitas yang ditawarkan Pelayanan yang ditawarkan Infrastruktur yang ditawarkan Bahkan seperti halnya Kita ini punya Ada Sembilan guru Kejuruan Dari praktisi Pengalaman belayar Ada yang dari luar negeri ini Ada sebanyak tiga Ada yang dari pengalaman Singapura Jepang Ada yang guru kita juga ini Nautika pengalamannya Ada yang Di Apa Europe Terus ada juga yang Di kemarin Di Arab Saudi itu juga ada Ada juga Nah jadi Berarti kualitasnya Sudah internasional banget dong Sudah pasti Jadi berani diadu dong Kualitasnya Antara lulusan sini Dengan lulusan SMK Pelayanan yang lain Kalau untuk diadu Zinda lah ya Oh enggak Terus Tapi kalau bersaing Oh bersaing Ya Kata-katanya dibalik Tapi ya Kalau di lingkup Jawa Tengah sendiri Sudah berapa banyak sih Untuk sekolah pelayanan itu Untuk lingkup Jawa Tengah Kalau untuk lingkup Jawa Tengah Ya mungkin bisa ditangjari lah Karena memang Sekolah pelayanan ini Dari segi infrastrukturnya itu Memang agak mahal Tapi yang jadi nilai plus tersendiri Di wisuda karya ini Peralatan yang banyak Yang lengkap Nah Ini siswa kita enggak ada Ditarik Uang Pembangunan Ataupun Nah jadi Enggak ada Iya Enggak ada Berarti Ya hanya tinggal bayar SPP saja bulanan Enak dong Iya SPP-nya juga murah meriah Berapa? Jadi hanya sekitar 400an ribu saja Hah? Iya 400an? Iya Dengan fasilitas segitunya Mulai prakteknya ditempatkan Enggak usah perlu nyari lagi Lohan? Praktek dicariin Nah ujian juga mandiri Mandiri di sini Kerjasama dengan Kementerian Perhubungan Mendatangkan penguji dari Kementerian Perhubungan Enggak usah susah-usah payah lagi ya Cuman kemarin saya juga dengar tuh Ada teman saya yang memang dari SMK Pelayaran Ada yang ujian Itu sampai ke sekolah lain Iya Untuk itu Kalau kita di sini Ujian mandiri berarti di sini sendiri dong Nah ujiannya Kita ada namanya itu TUK Apa itu? Jadi tempat uji kompetensi Tempatnya berada di sekolah sendiri Nah Dengan pengujiannya dari mana? Pengujiannya tetap dari Kementerian Perhubungan Nah kita indang beliau untuk yang hadir Untuk hadir di tempat ini Nah jadi kita membelikan pelayanan prima Bagi Taruna kita Nah jadi Sudah duduk manis Di sekolahnya sendiri ujiannya Nah ujian kalian pelautnya Belum lagi nanti kalau mau praktek magang di tempat kerja juga Enggak perlu susah-susah nyari sampai berbulan-bulan Nah tinggal nunggu informasi dari sekolah Sekolah sudah punya banyak mitra industri Tinggal milih Ini adalah lawan pekerjaan ini Bahkan sampai kemarin ada Perusahaan pelayaran itu yang Telepon sekolah kita Jadi kita belum meluluskan Sudah ditelepon duluan Berarti sudah ada yang nyari dong Iya sudah pasti Ya karena ini Kan kita Satu nilai plus tersendiri itu Kita pendidikan dan pelatihannya itu Memang kita Arahkan Sesuai untuk Kebutuhan industri Jadi apa yang ada di industri Kita didik ke siswa kita Sehingga ketika mensal siswa kita nanti magang praktek di dunia kerja Nah itu sudah sama seperti persis Jadi enggak ada bedanya Berarti enggak ada beda Antara di sekolah sama di Kadang-kadang kan Kadang-kadang juga kan ada sekolah yang hanya sekedar Kamu datang untuk duduk di meja ini Kursi ini Sudah selesai Dengerin aja Tapi ternyata apa yang dikasih tahu Atau diajarin disitu Enggak keluar di dunia industri Nah kalau itu kan Kembalikan ke Management kembali Ya itu Tapi kalau disini kan Udah umpamanya Udah sesuai dengan kebutuhan industri Yang diajarkan sama Anak-anak juga udah terbiasa Semuanya didukung dengan Fasilitas itu yang bagus tadi Berarti itu kan Kualitasnya udah di atas rata-rata dong Makanya Apalagi juga Join disini Iya Join disini Harus itu Apalagi tadi ada statement Dimana Pak Suki bilang juga Sekolah SMK rasa Akademi Istilahnya Istilahnya Tapi memang Tapi memang pernah Kalau saya denger Dari DPKP Atau apa Itu dulu juga bilang Waktu masuk ke sini Ini bukan SMK nih Ini bukan SMK nih Ini udah akademi nih Kenapa gak dibikin akademi Kenapa gak dibikin akademi Nah Kalau itu yang bisa menjawab ya Bagian pengurus lah Saya kan bukan pengurus Tapi Tapi memungkinkan gak Kalau kayak begitu Jadi sebuah akademi Ya sebenarnya memungkinkan Cuma Karena memang kita Dari awal ini adalah Pendidikannya SMK Kita pengen fokus Ke pendidikannya SMK Bener-bener Layaknya SMK Itu bener-bener Vocational Jadi siswa yang masuk ke sini Tidak usah susah payah Cari tempat praktek Tempat magang Tidak usah susah payah Nyari kerja lagi Kita yang nyiapkan Sampai dengan seleksi Di sekolah Sampai industri pun Sampai memberikan kepercayaan Silahkan seleksinya Dari sekolah Kami menerima bagian Wawancara-wawancara doang Berarti udah kepercayaan Itu udah 100% Dan itu kita bangun sudah 3 tahun 4 tahun Ini Oke Pak ini ada pertanyaan nih Dari Instagram Dari Instagram Ada pertanyaan Requestan nih Selamat siang Admin Saya mau tanya Kalau seumpamanya Saya pengen bergabung Di SMKW Sudakar ya Apakah yang harus Saya persiapkan Ada beberapa pertanyaan nih Saya pilihin dulu Satu-satu Ya kalau persiapannya Ya gampang saja Paling yang penting Kalau apa namanya Untuk persiapannya Ya tinggal daftar Saja datang Kalau sekarang kan Gak perlu datang Hadir secara langsung Lewat online pun ada Bisa kan Bisa Yang kedua pun Daftarnya gratis Gratis? Iya gratis 100% Lu serius kan? Iya Ini kayak perumputan Di pengut biaya Kayak perumputan TNI Pol Biasanya kan Kalau upamanya daftar Di sebuah sekolahan Itu kan harus ada Biaya administrasi Di awal Ini gratis Gratis Nah Tidak usah bayar Tinggal daftar online Verifikasi Dokumennya di scan Kirimnya lewat online Nanti di verifikasi Sudah Nanti kalau udah upamanya verifikasi Udah lengkap Udah lalas Ya tinggal menunggu surat keputusan Lulusnya Nah nanti tinggal daftar ulang Selesai sudah Sudah Ya gitu aja Tapi persyaratan yang paling penting Adalah Tidak buta warna Ya kalau persyaratannya Untuk khusus Ke ini Kesehatan ya Untuk Kesehatan fisik Ini Berkaitan tentang Satu Buta warna ini Ya Tidak diizinkan Karena masalahnya Kalau di kapal itu kan Namanya membawa kapal Mengemudikan kapal Tidaknya siang hari Tapi juga malam hari Jadi di malam hari itu Yang dilihat cuma lampu Jadi lampu ada merah Ada hijau Ada putih Nah Kalau seandainya Ini mohon maaf Jadi kalau seandainya Tidak bisa membedakan warna Kan bisa berakibat Kecelakaan Kerja Kan kasihan Ini untuk keselamatan pelayaran Karena di laut juga Gak ada penerangan Ya Kalau yang lain-lain Paling untuk Tidak harus juga Bisa renang Kan biasanya Kalau Wah Kalau mau masuk pelayaran Harus bisa renang Oh tidak usah Tidak usah Jadi kalau mendaftar disini Gak bisa renang Bukan bisa Terus jalan keluarnya gimana Jalan keluarnya Kita punya program Selama proses 3 tahun ini Kita memberikan pelatihan Bagi Taruna kita Untuk bisa renang Pelatihan Gak bisa renang Dilatih buat disini Bayar gak? Nah Kalau bayarnya sudah masuk Include di SPP Biaya berapa sih? Ya biayanya SPP Tadi kan sudah 400an Ibu aja SPP Sudah include Tidak ada lagi Uang gedung Oke Terus ada lagi nih Pak Ada pertanyaan lagi Ini banyak nih Kita bacain pertanyaan Ya boleh Ini request-an ini Banyak yang nanyain juga Assalamualaikum Ini saya mau menanyakan Bahwa Saya mau memiliki badan yang Gendut nih Ya bisa dikatain Gendut katanya Jadi gitu kan Langsung Gimana caranya Apakah boleh saya bisa Untuk mendaftar di SMK Wisedakar ya? Ya boleh silahkan Mau badannya kurus Ideal Gendut silahkan Nah Daftar ya Silahkan daftar Nanti disini pasti akan dilatih Untuk namanya program diet Pastinya Kebetulan pelatihnya ada di belakang Bisa ada gitu Ya kan kemarin itu ada yang unik Ada salah satu tarunan Kita tanya Nah ada yang Dari segi Ini ya Segi fisiknya itu Berlebih Jadi bobotnya berlebih Nah saya tanya Kenapa kok Milih jadi apa Ke jurusan pelayaran gitu Saya pengen diet Pak Nah jadi biar tubuh saya itu ideal Berarti sekolah disini buat diet Wah pinter sekali kan Jadi multifungsi Kalau misalnya nanti Lulus dari sini Mau jadi pelawat silahkan Mau jadi tentara Monggo Saya baru tahu ini Ternyata modusnya itu diet Di situ Oke pinter sekali Nah ini Pak Ini kok kayaknya menarik banget Ini pertanyaan Selamat siang Saya mau tanya Tentang apa ini Tentang untuk biaya Saya dengar untuk biaya Di SMK pelayaran Itu sangat mahal Bagaimana kah Apakah itu benar Terus kemudian Mahalnya di bagian apa ya Kayak gitu Kalau untuk sekolahnya Tidak mahal Sama seperti tadi kan Kita SPP-nya kan relatif Terjangkau Hanya 400an ribu Oh iya Ini pendaftarannya berapa Kalau pendaftarannya Gratis Nanti yang daftar ulangnya Yang baru bayar Daftar ulang berapa Daftar ulangnya Informasinya berapa ya Bu Putri Daftar ulang berapa 9 juta sekian 9 juta sekian Jadi gak nyampe 10 juta Gak sampai lah ya Jadi hanya 9 juta setengah Itu saya kemarin Dapat info kabar-kabar Katanya bisa Diangsur 3 kali loh Satu tahun Eh Diangsur 3 kali Itu 9 juta Kali 3 itu Dibagi 3 itu berapa Hanya 3 juta 3 juta Itu per Ya kalau dibagi Misalnya per 12 bulan ya Ya 4 bulan sekali Bayar 3 juta Tapi ada gak sih Yang sampai Ya namanya kita ini Ini sekolahnya kayak bank loh Tapi itu dengan dapat Fasilitas yang segitu banyak Iya Bisa diangsur Dengan biaya 9 juta SPP nya tadi 400 Ya 400an lah 400an disitu Tapi bisa Dicicil Bisa Bisa dicicil Jadi kita memang Kita ini layanan pendidikan itu Menjangkau untuk semua Kalangan lah ya Jadi Yang intinya Punya kemampuan terbatas Tapi punya niatnya bagus Ayo monggo Mari join Mari join Kita pasti juga akan memberikan kemudahan kan Oh iya saya juga pak Bahkan punya kabar nih Ide Bukan ide sih Ada kabar Bahwa Untuk Pembiayaan ini Ada juga loh Yang masih Menunggak ketika lulus Ya ada juga Ada juga yang Kalau berbicara tentang biaya pendidikan Ada juga kita Punya mitra Mitra industri ini Juga dari Pemerintah juga ada Yaitu memberikan Program Biasiswa Untuk Diskan SPP Jadi pengurangan Nilai SPP itu Bahkan kemarin kita juga ada Dapat kuota cukup banyak ya Peserta kita Dapat Biasiswanya Dari mitra industri Luar biasa kan Itu berarti Anak itu udah dicupin dong Sama perusahaan Dari awal kan kita memang Kerjasamanya itu Dengan mitra industri Tidak hanya penempatan Praktek magang Untuk Penyaluran lulusan Tapi juga Mitra industri ini Luar biasa Karena Kepercayaannya Senang Juga Backup ke Pelatihan manajemen Ke backup juga Untuk ke siswa Dalam bentuk Biasiswa SPP Nah Kalau yang tadi Ada pertanyaan Kembali lagi Ada yang bertanya Mengenai Yang bikin mahal Sekolah pelayaran itu Biayanya dimana Yang bikin mahal Kalau mahal itu Sebenarnya sih tidak Cuma kadang-kadang Kalau orang cerita kan Wah Kalau mau masuk pelayaran itu Siapa Dilebih-lebihin 100 juta Itu sekolah Atau mau bunuh diri 100 juta Buat investasi Investasi ya Jadi Jadi kalau Kita memang ada Persaratan internasionalnya itu Untuk Ijazah Pemberkasan ijazah ANT 4 Itu bisa untuk menjadi Officer Itu ada beberapa Pelatihan Nah Pelatihannya ini Kita kerjasama dengan Pihak pemerintah Itu pun cukup terjangkau Jadi misalkan Kayak pelatihan Basic safety training Itu pun hanya Sekitar 1 juta 200 Pelaksanaannya Selama satu minggu Berarti dapat subsidi Di itu ya Iya Jadi Kalau orang bilang kan Mahal Mahal dimana Saya juga bingung Ada yang tanya begitu Tapi mungkin itu Karena yang dilebih-lebihkan Itu ya Jadi kesan mahal Itu masih ada Tapi Benar gak sih pak Kalau umpamanya Dari sekolahnya Yang Yang dikata-katain Mahal itu Sebanding dengan Apa yang Mereka dapatkan Saat nanti bekerja Benar gak Semua kembali Ke manajemen sekolahan Kalau Kita Mau mahal Kayak apapun Tidak akan berarti Bukan Untuk yang Peserta didiknya Jadi peserta didik Itu dengan Biaya yang banyak Katanya Dengan biaya yang banyak Itu Yang dikeluarkan Selama Melaksanakan Mendidikan di sekolah ini Sebanding gak Dengan penghasilan Mereka Oh iya Dipahami Berarti return of investment Iya Betul Jadi kira-kira Balik modal gak Balik modal Kadang-kadang Kita keluar 10 juta Ya kan pendaftaran Apa daftar ulang tadi kan 9 juta ya Sampai 10 juta ya Itu nanti balik Enggak Yang angkatan pertama Kita sudah meluluskan Satu kali angkatan pertama ini 98% Sudah bekerja Di industri pelayaran Di kapal Dengan ijasanya ANT4 ATT4 Nah ini Kurang dari Satu tahun Sudah balik modal Mulai dari awal Masuk sekolah Sampai dengan Lulus ijasa SMK Bahkan sampai Memperoleh ijasa ANT4 Hingga Pengambilan Sertifikat yang lainnya Jadi lebih worth Itulah Lebih worth Berarti nilai untuk Cepat balik modalnya Ini juga bisa ya Nah Kenapa tidak Nah Jadi salah satu Pilihan kan Kalau untuk lama pendidikannya Disini berapa tahun tadi Nah Kita lama pendidikan ini Karena kita memang Menggunakan Dua Sertifikat Sertifikasi Sertifikasi SMK Itu 3 tahun Ditambah Untuk ujian Kita Prosesnya Sampai 2 tahun Berarti ada 2 ijasa 5 tahun Jadi ijasa yang pertama SMK sampai 3 tahun Ijasa Ditambah ijasa Untuk Alinautika tingkat 4 Atau Alitenika tingkat 4 Tadi ada ujiannya 6 bulan Prosesnya ya Tidak ujian Setiap hari ujian Selama 6 bulan Tidak Maksudnya proses Ujiannya Misalkan 1 minggu Habis itu nanti Proses ada Proses pemberkasan Proses verifikasi Kemudian proses Juga Surat keterangan lulus Dari pihak pemerintah Ini kan yang membutuhkan proses Nah ini prosesnya Biasanya Antara 2 sampai 3 bulan Nanti Kalau yang paling cepat Ini Ada sampai Tidak sampai 5 tahun Bahkan ada yang 4 tahun setengah Wah luar biasa Sudah selesai Ini kalau anaknya yang memang Berprestasi Tapi dengar-dengar Di wisudakarya ini Juga akan mencanakan Program yang lebih ekspres lagi Dari 5 tahun ini Nantinya katanya Lebih cepat lagi 4 setengah tahun itu tadi Ya kita lihat saja Kita lihat saja Nanti kita lihat Terus untuk fasilitas yang ditawarkan disini Biasanya kan ada Orang tua yang berpikiran Yang luar kota nih Tak sekolahin di Kudus Jauh-jauh di Kudus Emang di Kudus itu Di sekolahnya itu ada tempat tinggalnya Nggak takutnya Nanti kalau dikosin Nanti anaknya kemana-mana Ada nggak sih? Kita untuk program Untuk ke arah sana ada Ada Kemudian beberapa kali diskusi Dengan pihak supporting Ada ke arah sana Dan juga Kita selama 3 tahun terakhir ini Juga mengembangkan sistemnya itu Ada beberapa pilihan Pilihan yang pertama Dari pihak sekolah Memberikan informasi Di daerah mana saja Yang paling dekat Untuk tempat Kos atau tinggal Terus yang kedua Pilihan kedua Bisa dipilih Adalah Kita juga memperkenakan Sistemnya adalah Program Orang tua asuh Dari wali kelasnya Jadi Siswa yang dari luar Kota Ini bisa tinggal Di monitoring Di rumahnya Wali kelasnya Jadi Kalau komunikasi kan juga Lebih enak Ya ini tinggal pilihan saja Atau nanti yang pilihan ketiga Kita juga punya Pengembangan Mungkin Ya insya Allah Satu tahun kemudian Kita ada Program untuk Pembangunan asrama Semoga saja Semoga saja Berarti disini Nanti ada asrama ya Semoga saja Oke Berarti Untuk keterjaminannya Dari peserta didik Nantinya Itu pasti Terjamin dong Dari Akomodasi itu tadi Jadi gak usah khawatir Yang dari luar Kota Ataupun luar Jawa Kami siap Memberikan Fasilitas terbaik Memberikan pelayaran Prima Pelayaran prima Ini gelap Apa tuh Selokannya ini berat Tapi gini Kalau untuk yang dari Asrama Kayak gitu Luar kota Ada gak sih Yang dari luar pulau Bahkan Ada gak Kita selama Tiga tahun terakhir Ini ada Ada juga Yang program Biasiswa dari Salah satu mitra Industri kita ini Dari Indonesia Timur Ada yang dari Papua Terus kemudian Ada yang dari Sorong Ada juga yang Dari Sorong bukannya Papua pak Ya salah satu Maksudnya Masih Papua juga kan Yang di Mataram juga ada Dari Mataram Mataram Lombok Ada Yang dari Sulawesi ada Yang mandiri Itu juga ada Kemarin kita punya Siswa kita Yang dari Palembang Itu ada Nah dari Palembang Itu Yang kito galo Tapi Dari mereka Kita udah Bisa tau dong Berarti SMKW Sudakara Kudus Ini bukan hanya Jago kandang Berarti udah berani Apa tuh Kayak jemput bola Ataupun Menunjukkan kualitasnya Di luar Kudus Ini sendiri Berarti Kalau di sekitaran Kudus ini Pastinya lah Kayak Pati Demak Itu ya Oke Tapi sebenernya Untuk daya saingnya Kita masih tetap menangan Kan Untuk daya saing itu Ibaratnya kita Memberikan Pelayanan Terbaik Terbaik Jaminan Orang-orang Juga akan puas Dengan hasilnya kita Insya Allah Tapi untuk Kedepannya Apa yang akan Disajikan Untuk Para konsumen kita Di SMKW Sudakar Kita Banyak berbenah Banyak berbenah Pengembangan Terus menerus Setiap tahun Bersama tim kita Banyak tim solid Jadi Kita pengembangannya Ini Pengembangan Kembalinya adalah Kita sudah memenuhi Standar yang ada Baik segi infrastruktur Peralatan praktek Hingga pendidik Dan ini kita akan Kembangkan Kalau untuk Peralatan praktek itu Kita pengembangannya Untuk visi Lima tahun mendatang Satu alat Untuk satu siswa Wih Gak main-main Gak main-main ini Kita juga Untuk di Struktur kurikulum Kita juga sudah Menggunakan sistemnya Ini adalah Blok praktek Blok praktek Blok praktek itu Blok praktek itu Siswa belajar Dalam satu kelas Itu hanya ada Maksimal delapan saja Delapan orang Jadi delapan siswa Delapan taruna Yang ngajari satu guru Itu bakal Kayak metode Apa tuh Less private Ya sama seperti Kalau misalkan Kelasnya Kayak kelas akselerasi Kalau jaman Saya dulu SMA itu Isinya satu kelas Cuma ada lima belas Wah Enak banget Tapi itu nanti Moving class kan Kalau moving class itu Ya bisa diatur aja lah Bisa diatur Nanti Penerapannya itu Nanti kayak gitu Tapi Tapi tadi Mengingat tadi Sekolah ini juga Berdiri Punya dua ijazah Ijazah SMK Nantinya SMK nya itu Nanti Seterata dengan IPA atau IPS Kalau SMK nya Ini SMK pelayaran Jadi Kalau kategorinya ini Intinya umum Jadi Nanti Kalau misalkan Ada yang Pengen masuk Militer Misalnya TNI Kemudian masuk Ke Polri Bisa Itu ada juga Alumni kita Yang sekarang jadi Pas pampres Membanggakan juga tuh Ada juga yang jadi Polri juga ada Anggota Polri Terus kemudian Ada juga yang kemarin Agak unik juga Gimana Jadi lulusan dari SMK pelayaran Masuk ke Sarjana pendidikan Hah Jadi kuliah di Sarjana pendidikan Bisa Siapa Ya adalah Lu Seriusan Iya serius Itu jangan-jangan Tercemar gara-gara saya Ini Karena dia melihatnya Asik Jadi Salah satu pertanyaannya Kenapa kok Pengen meruskan Jadi sarjana pendidikan Karena ceritanya itu Senang lihat gurunya Cara ngajarnya Enak Jadi Sampai-sampai Dia terinspirasi Pengen jadi guru juga Nah itu salah satu Pelayanan kita Jadi kita Kita juga Sama pengembangan Untuk Kepelayanan prima Pelayanan prima ini Pengembangannya Kita sampai mengukur Jadi Kepuasan dari Sisi-siswa kita Ini kita ukur Dengan kuisioner Jadi selama Proses pembelajaran Proses penilaian Administrasi Dan sebagainya Kita juga melakukan Pengukuran dan pengembangan Jadi bisa untuk kita Buat bahan evaluasi Di samping juga Kita juga Menambah Mitra industri Dan ada juga Kemarin kita Tambahannya itu Pengembangannya adalah Mita industri Itu kita undang Kesini Seleksinya Di sekolah sini Ini emang Sudah serata Akademi banget Jadi gak percuma Kalau mama yang gabung Disini Tidak akan percuma Tidak akan kecewa Standarnya juga Ditambah dengan Tadi tenaga pendidiknya Juga Kualifikasinya juga Ada yang ke Eropa Eropa Apa Arab Arab Tadi langsung Ada yang juga Ada yang keluar negeri lagi Tadi ada Pak Sugi Sendiri tadi Yang operasinya Di Singapura Ini worth it Banget ini Ibaratnya kan Kita juga Memang ada beberapa Bagian kita sesuaikan Dengan kualifikasi Misalkan Untuk guru Yang mengajar muata nasional Seperti matematika Sardana pendidikan Yang untuk kejuruan Kita ambilkan Dari praktisi Yang berpengalaman Kemudian lagi Untuk pendidikan Kesemaptaan Nah ini kita ambilkan Kita kerjasama dengan TNI Angkatan Laut Salah satunya Bapaknya Bu Putri Ada di sana Operator kita Jadi antara kerjasama Dengan iduka Dengan sekolah Ini memang berjalan Banget disini Jadi Anak juga dapat Materi kejuruan Dapat juga materi Apa Muatan Bila negaranya Juga ada Karakternya Pasti Langsung pengetahuan umum Kayak fisika Matematika Dan lainnya Mereka pasti dapat Oh iya Pak Apakah benar Pelaut itu harus Wajib bahasa Inggris Kalau sekarang Kayaknya Kalau gak bisa Bahasa Inggris Itu hal yang aneh Kalian Gitu HP saja Kalau mau nyari Juga Bahasa Inggris Kalau sekarang Gak bisa Bahasa Inggris Itu kayaknya Gimana Ada yang mindset Ngapain sih Bahasa Inggris Bahasa Inggris Kan gak Bahasa Ibu Ya memang Gini Kalau Misalkan ada yang Saya kan gak bisa Bahasa Inggris Saya mau daftar Ke sekolah pelayaran Katanya sekolah pelayaran Harus bisa Bahasa Inggris Nanti kalau usian gue Gimana Nah Disini sama Seperti di awal Yang gak bisa Renang Kita latih Ajarin renang Yang gak bisa Bahasa Inggris Kita latih Agar bisa Berani Ngobrol Bahasa Inggris Selama 3 tahun Gurunya Pintar-pintar Ada juga kita punya guru Yang sarjana Ada yang master Master Inggris Master Inggris Sama seperti Butri lagi Ada juga Kita yang punya S3 Apa itu SD, SMP, SMA S3 nya Bahasa Inggris Nah dari mana itu Yang salah satu guru Oh nanti Kita akan undang Disini buat kita Kasih tau sama teman-teman Jadi jangan khawatir Yang gak bisa Bahasa Inggris Nah ya Wah Keren banget Sama juga Ada satu lagi Kita udah kerjasama Sudah berjalan Kerjasama Dengan untuk Berbahasa Jepang Hai Arigato Jadi kita tidak hanya Untuk memberikan Kesempatan Bagi Taruna kita Lulusan kita Bekerja di dalam negeri Di kawasan Asia Tenggara Kawasan Asia Timur Seperti Jepang Taiwan Siap Nanti siap-siap Untuk bisa ngerti Artinya Icinisannya Gitu kan Gitu Oke Berarti ini sekolah ini Udah proper banget dong Ibaratnya kan Jadi worth it banget Pak Suki Bisa disampaikan gak Buat Adek-adek Apa itu Adek-adek juga nih Pengen tau juga Kalau sekolah di SMK Pelayaran Khususnya di WSD Akarya Kudus Apa aja sih Yang mau Diajarin Dan apa yang sih Yang mereka bisa terima Selain tadi Nih Pastinya Ngendalin cara Ngendalin kapal nih Ilmu-ilmu apa aja sih Yang nanti akan diajarin Di Jurusan Nautika dan teknika Itu Ilmunya ya cukup banyak Jadi ilmu yang untuk Apa Muatan nasional Ilmu agama ada Ilmu matematika ada Ilmu sejarah juga ada Laut yang bersyariah Nah terus lagi Terus yang untuk kejuruhannya Juga banyak Jadi tidak hanya yang berdasar Tentang pelayarannya Ilmu bintang Sampai dengan menghitung Kapan waktu maghrib Waktunya Itu dihitung Itu dihitung Imsak Kuasa Itu juga bisa diajari Itu dihitung Iya Benernya ilmu apaan sih Astronomi Astronomi Bintang itu dihitung Jumlahnya berapa Pak Bintang Tapi Satu bintang yang bersinar Jadi iya ya Itu yang berat Ilmu astronomi ya Iya Oke Berarti itu ibaratnya Udah ilmu alam banget lah Berarti bisa dikatain Kalau jurusan pelayaran ini Terkhusus Apa ini Teknika juga dapat Kayak gitu juga Atau gimana Teknika juga ada Kalau teknika ini Karena memang teknika ini Khususnya ke mesin Jadi tambahnya itu Ada kelistrikan Ada ngelasnya Terus elektronikanya dapat Terus kemudian Ke freezernya juga dapat Pendingin ya Pendingin juga Bisa Jadi artinya Nanti kalau lulus dari sini Pengen jadi pelaut Bisa Bisa Mau kerja jadi teknisi Bisa Di pelabuhan Di galangan kapal Bisa Kalau sama tukang Ngitung bintang Bisa Berarti nanti Bisa di lembaga penghitungan Hilal juga Nanti lebih lanjut Sama gurunya Tapi apa Itu anak gak gila Sesuai Ngitung bintang Kita menggunakan konsepnya itu Kalau sekarang kan Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu Menggunakan konsepnya adalah Student Center Jadi guru kita disini Kita arahkan Kita berikan pelatihan Untuk Menjadi pendamping Jadi siswanya yang aktif Nah gurunya yang mengarahkan Kalau dulu kan enggak Jadi gurunya yang di depan Ayo nyatet Ayo nulis Ayo maju ke depan Jadi anak gak kreatif Jadi sekarang disini itu Mendukung untuk Pengkreatifan anak Pengembangan Pengembangan juga Keren banget ini sekolah Ada gak yang mau dipesan-peserinin Sama adik-adik SMP Yang pengen daftar ke sini Kalau pengen daftar disini Ya lewat online Daftar gratis Tanpa apa Tinggal dari rumah Daftar Tinggal nunggu berkas Di upload Tinggal nunggu informasi Seleksi Udah selesai Gak usah Jadi barangnya udah sekarang Daftarnya udah gak perlu Misalkan ke sekolah Lagi datangan Lewat HP Udah daftar aja Udah daftar Masuk Belajar Praktek Kalau praktek kayak gitu Dapat uang sako gak sih Kalau praktek nih Pasti ada Pasti ada Bahkan kadang-kadang Ada yang praktek ini Dapat uang sakunya Agak gede Yang kemarin itu Saya kaget juga Jadi ada siswa kita Yang cukup beruntung Tadi dapat uang saku itu Sampai 2 juta per bulan 2 juta per bulan Kalau zaman saya dulu Waktu saya magang itu Dapatnya cuma 250 ribu Tapi itu di tahun 2005-2006 Saya masih kelas berapa itu Jadi emang ada ya Uang saku Itu daftar Datang Belajar Praktek Terus lulus Ya kan Dalam 5 step itu Akan Balik modal dalam Dalam 1 tahun Mungkin bisa Jadi worth it banget ya Jadi gak perlu takut Tentang biaya yang gede Kapan bisa balik Kayak gini Ini investasi Jadi biayanya Misalkan tadi dikatakan Biayanya besar itu Tidak serta-merta Langsung Wah sekarang Bayarnya langsung 10 juta Langsung berk Itu gak mungkin kan ya Jadi kayak kegiatannya Misalkan di bulan ini Kegiatan misalnya Ngambil sertifikat Atau ikut pelatihan Sertifikat Basic Safety Training Hanya 1 juta 200 Udah itu aja Yang dikeluarkan kok Jadi gak langsung berk Takutnya orang tua Banyak kayak gitu Kadang-kadang kan Karena informasi tidak Menyeluruh Kadang-kadang informasinya Kurang Lebih baik Kalau kayak begini kan Lebih baik Tanya sama yang tau beneran Daripada tanya sama orang Yang sesama gak taunya juga Lebih baik datang kesini aja deh KW Sudakarya Mau ketemu sama Pak Sugi Ataupun sama siapa Monggo Nanti biar akan dijelaskan Lebih mateng Kayak gimana Jadi gak usah takut-takut nih Karena biaya itu mahal Atau kayak gimana Jangan takut Disini kita semuanya Kita memiliki rasa kemanusiaan kok Mastinya kita akan Kemarin dari SMK B Sudakarya Juga mengeluarkan kebijakan Bahwa kita bisa Memberikan kelonggaran waktu Untuk mencicil Sebanyak 3 kali cicilan Dengan biaya Daftar ulang tadi Adalah 9 juta Itu udah meleputi Kayak seragam Sudah termasuk Seragam ada 4 Seragam ada 4 Kemudian sudah Termasuk di dalamnya Untuk kegiatan yang lain Nah kegiatan lain Uang bangunan Uang bangunan Gak usah kan Tadi kan Kita uang pembangunan Free gak ada Selama sekolah disini Gak ada Free Kita bebaskan Wow Gini-gini Kalau umpamanya Saya SMA dulu Ketemu sama ini Saya disini aja deh Sama Saya pengennya juga begitu Jangan dulu belum ada Yang punya fasilitas Selengkap ini Bukan kapan lagi Bisa nyicil 3 kali Berapa tahun juga Gak usah repot-repot Saya masuk ke akademi Tapi kalau nanti Misalnya suatu ketika Lulus dari sini Pengen melanjutkan ke akademi Atau perguruan tinggi pelayaran Bisa juga Boleh Diberikan kesempatan Tapi kalau semuanya Amit-amit nih Gak keterima Kalau umpamanya gak keterima nih Amit-amit Gak keterima yang mana ini Umpamanya masuk ke akademi Tahu sendiri akademi pelayaran Seleksinya juga ketat juga Atau gak masuk ke TNI Polri Gak keterima Terus gimana solusinya Solusinya lanjut ambil ANT4 Akan difasilitasi oleh Sekolahan Di fasilitasi Diarahkan Kemudian nanti Proses magangnya Sampai dengan Dapat kerjanya Nanti setelah lulus Dari apa Selesai kerja Nah Duitnya udah terkumpul Banyak lah ya Nah Buat pendidikan Perwira karir Nah seleksinya Lebih gampang Karena udah punya Model itu tadi Model pengalaman Berlayar Itu yang jadi Persyaratan utama Itu aja sih Beda lagi dengan Kalau misalnya Baru lulus dari SMA Masuk ke Perguruan tinggi Nah itu mungkin Seleksinya memang ketat Karena memang Apa Dari awal kan Nol ya Nol pengetahuan Beda lagi yang sudah Berpengalaman Kalau berpengalaman kan Intinya Menambah Referensi pengalaman Menambah Kualifikasi Jadi Mungkin berbeda Jenis dikelat Ibaratnya udah terlatih lah Terlapake Ngerti tambah Sedikit-sedikit saja Sudah bisa Oke Yes Terima kasih Pak Suki Yes Sudah datang Keren banget Ini kayak Besok Datang lagi sini ya Pak ya Besok-besok ya Boleh Asalkan jangan tanya Tanya ini berapa gitu kan Itu omongan nanti di belakang Ini tadi Pak Suki Ini udah lapar loh Beneran Kita tahan untuk Bisa kita tarik dulu Di kursi panas ini Oke terima kasih Pak Suki Seneng banget bisa Ngobrol-ngobrol Panjang lebar Udah berapa menit sih Berapa menit Pak? Satu jam Gak terasa ya Gak terasa loh Satu jam Oke lah Thank you Pak Udah Berkenan hadir disini Semoga kita Nanti ketemu lagi Di lain kesempatan Oke guys Terima kasih Tetap jaga kesehatan Biar terjauhkan Dari yang namanya COVID-19 Kita tetap sehat Tetap semangat Jaga kesehatan Jaga diri Sampai jumpa Di SMKW Sudakarya Kudus Dan kita menjadi Sebuah keluarga besar SMKW Sudakarya Kudus Untuk ke depannya Amin And one Two Three Cash off Sampai jumpa Sampai jumpa